Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kembali bertemu dengan kami K2 Store Sampit Official yang spesialis mereview unboxing disassemble nanti bisa sambal nanti ya atau membongkar bukan menyerpis ya membongkar saja beberapa alat-alat elektronik yang kami jual di tempat kami baik kali ini kita akan tetap membahas masalah speaker kita habiskan dulu tentang speaker-speaker ya unboxing dan review-review speaker-speaker kita habiskan dulu kali kali ini tetap dari advanced advanced digital seri K881 nah seri K ini kalau K881 yang dulu modelnya agak berbeda katanya ya karena ke waktu itu kami belum pernah jadi sekarang yang ada ini adalah seri K881N atau seri K881 versi 2 V2 baik ya kita akan lihat seperti biasa ya kita akan lihat fitur yang dibawanya apa saja dapat apa saja dalam paket pembeliannya dan yang paling utama adalah kualitas suara yang dihasilkan oleh speaker ini dan seperti biasa kita pasti mendekat oke ya Nah ini kita lihat dikotak dulu kita urutannya sesuai seperti biasa portable speaker wireless microphone bass sound wah bentuknya seperti ini nah ini yang supportnya adalah memory flash disk MP3 atau MP4 MP4 nanti kita coba tapi di preview berikutnya kali ini kita akan melihat apa-apa saja ya lihat tabel pada unit 30 watt RMS full range speaker nah berarti ini full range ya beda dengan speaker-speaker yang sebelumnya ini serika biasanya itu sih model tipe woper ya 2400 dalam paket pembeliannya apa saja ini kita cari nanti kalau nggak ada tulisannya kita cek satu persatu kayak nggak ada ya baik nah ini penampakannya dari bawah kita kita naik ke atas nah ini bagian kenop-kenopnya cukup lengkap ya serika memang selalu begitu mengkedepankan kelengkapan tombol-tombol kita cek lengkapannya nanti anu dulu aja nah ini mikrofon-nikrofon wireless ya near cable kemudian satu buah charger ini satu buah kabel aux dan buku-buku panduan seperti biasanya kita perkenalan sini display nah ini untuk ngecasnya DC 9pol berarti menggunakan charger yang 9pol ya auxiliary slot microphone saya kira ini tombol ternyata ini anu ini nah untuk membuka baut-bautnya mic volume eho polomaster bass treble on-off nya disini nah flash disk memori pergantian mic free ya ada mic free ya serika salah ada mic free ini reply ini paling ya ini mematikan lampunya lednya mode ini recording nah ini kalau menggunakan flash disk ya pencet lagu keberapa kelima ke satu terserah ya oke ya itu ya tampilannya ini model trolley nih ini model trolley kan pakai roda kita putar ya kita lihat ini hanya 8in kecil ya nah ini yang dinamakan dengan speaker kecil-kecil cabai rawit dia kecil waduh mikrofonnya jatuh dia kecil tapi fitur yang dibawanya cukup lengkap ya full range berarti bagusnya untuk outdoor oke ya sekarang kita coba kita on kan kita on kan lalu kita menjauh kita tes nanti koneksi dengan bluetooth suaranya baik ya kita cari di HP dulu bluetoothnya k881 tapas dulu ya segarkan itu langsung di filternya sudah bluetooth mount kita segarkan ini k881 oke pasangkan ini HPnya maklum lah HP untuk connected HP yang untuk ngerekamnya lumayan jadul nah di speaker itu tadi volume masternya saya polkan ya bass 50% treble 50% eho dan mic volume 50% supaya kita enggak bolak-balik bolak-balik ini kita naikkan sedikit-sedikit ya biar enggak mengganggu malam tumbuh tym cepat men DJ Wahid on the mix Kalau menurut saya pribadi Hasil penilaian saya ya Ini sesuai lah untuk Serika Karena Serika selalu mengunggulkan Detail suara yang dihasilkannya lumayan bagus ya Oke baik Berikutnya kita akan coba Kualitas suara mikrofonnya ya Itu tadi masih di 50% Ini ya kita coba on kan Jadi kalau kualitas suara mikrofon Seperti biasa Seperti yang pernah saya katakan Kalau Serika Pasti mengkedepankan detail suara yang dihasilkan Dengan volume mikrofon 50% Suara yang dihasilkan sudah lantang ya Nyaring ya Dibandingkan dengan seri KP yang kita review sebelumnya Volume 50% Tidak keluar sama sekali suaranya Tidak keluar sama sekali suaranya Dia harus 10 Tapi suara memang lebih keras Karena memang 6,5 inch Yang kemarin Yang seri KP Sedangkan ini 8 inch Kecil-kecil cabai rawit Dengan membuat fitur yang luar biasa ya Sekarang kita perhatikan detail bassnya Nah ini sepertinya 8 inch Tapi bagus untuk outdoor ya Karena kata spesifikasi dari speakernya Yang terserah tadi adalah full range ya Sedangkan biasanya Serika itu whooper Baik ya Itu saja ya Yang kita bisa bahas pada malam ini Seperti biasa Kami pernah menjanjikan Nanti juga akan disassemble Membongkar segala macam Tapi ya kita habiskan dulu tentang speaker Karena cukup banyak ya Stok-stok speaker kami Jadi bagi Anda yang di Kalimantan Tengah Lupa Ini harganya sekitar 700-750 lah Nah sekali lagi Bagi Anda yang di Kalimantan Tengah Khususnya kota Sampit ya Karena kami di salah satu Yang menjual speaker-speaker uptans Kami siap bersaing harga Dengan kualitas yang luar biasa Ya dari appan dan speaker-speaker lainnya Ini juga elektronik lainnya Kami secara grosir juga Secara retail juga Di K2 Store Sampit ya Silahkan tanya-tanya dulu Mampir lebih baik lagi Kalau mampir Kita bisa bertatap muka Sambil bercerita ya Oke itu saja Dan jangan lupa Kami mohon Selalu like Komen Share Dan yang paling penting adalah Subscribe Karena subscribe itu Gratis Tis Tis Oke ya Terima kasih Karena selalu Menonton Video-video dari kami Review-review Unboxing dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Untuk kita semua Sub indo by broth3rmax